Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar pemirsa Banja TV? Semoga selalu sehat walafiat dan tentunya tetap selalu semangat Dan seperti biasa ini kami Harlina Lusiana dan rekan saya Dan selama 1 jam ke depannya kami akan menemani Anda Dalam berita selama 1 pekan ini Yaitu dalam lintas Banwas Pekan Ya tentunya harinya di seminggu 26 April 2020 Tentunya serangka yang berita menarik selama 1 pekan Akan disanjikan kehadapannya selama 1 jam penuh Ya pemirsa saat ini kami infokan bahwa kami berada di Banja TV Yaitu salah satu ruangannya yakni master kontrol Ya kami siapkan ini Nah pemirsa inilah dia lintas Banwas Pekan selengkapnya Intro Yang pemirsa mengawali lintas Banwas Pekan kali ini Tentunya masih seputar mengenai COVID-19 Yang tentunya masih mewabah di seluruh belahan dunia Dan tentu saja hal ini tidak terkecuali di kota Banjarmasin Yang tentunya pemerintah juga melakukan beberapa kebijakan Ini salah satunya adalah penerapan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB Yang terbilang ternyata belum berjalan efektif Pasalnya masih banyak temuan pelanggaran Yang dilakukan warga pengendara roda 2 maupun roda 4 Seperti tidak memakai masker dan tidak menjaga jarak Ya sementara itu pula pemirsa selamat pelaksanaan PSBB berlangsung Pengetapan warga yang masuk ke kota Banjarmasin melalui jalur sungai juga diberlakukan Termasuk menutup akses katal peri angkutan orang Seperti di daerah alalap dan banjar Ya betul sekali dan kita harapkan dengan adanya penerapan PSBB ini Diharapkan masyarakat agar tetap mengikuti anjuran pemerintah ya Agar PSBB ini berjalan hanya 14 hari ke depan Kalau memang masih bandel-bandel akan ada kemungkinan bisa diperpanjang ya Rekan Nianti Memasuki hari pertama pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di kota Banjarmasin Terbilang belum berjalan efektif sebagaimana yang diharapkan Berdasarkan pantauan BanjarTV di posko perbatasan pintu masuk di kilometer 6 Banjarmasin Petugas gabungan seperti Dinas Perhubungan, Satpol PP dan Kepolisian Masih banyak menemukan pelanggaran yang dilakukan warga pengendara saat akan masuk ke wilayah kota Banjarmasin Di antara pelanggaran tersebut banyak pengendara roda 2 yang tidak menggunakan masker Di samping juga tidak menjaga jarak bagi pengendara roda 4 dan penumpangnya Sementara di sisi lain para petugas gabungan yang berjaga juga tidak melakukan pemeriksaan KTP Dan membiarkan kendaraan roda 2 yang berboncengan Meski masih banyak ditemukan pelanggaran namun petugas gabungan sudah mulai bertindak tegas Pasalnya bagi mereka yang kedapatan tidak menggunakan masker diminta untuk balik kanan Sedangkan untuk kendaraan roda 4 yang tidak menjaga physical distancing diminta untuk turun Belum efektifnya PSBB di hari pertama tersebut juga diakui Kepala Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin Ikhwan Nurhalid Menurut Ikhwan, PSBB hari pertama masih belum berjalan sebagaimana yang diharapkan Pasalnya banyak pelanggaran yang ditemukan namun masih dibiarkan dan masih diberikan toleransi Tapi untuk kedepannya harus ada tindakan tegas Pengendara yang tidak pakai masker oleh petugas masih dibiarkan Tapi tidak apa-apa bagi saya ini untuk hari pertama ya Tapi untuk besok ini harus-harus dipertegas Nanti kalau tidak pakai masker akan kami suruh balik Hari ini masih mungkin tidak tempat namanya Kemudian kendaraan yang masih berdua ini masih dilihatkan Harusnya berdua Kalau bukan keluarga harus berturun gitu ya Ini kayaknya masih belum berjalan seperti yang kami harapkan Selama penerapan PSBB berlangsung Orang yang akan masuk ke Kota Banjarmasin lewat jalur sungai Juga akan diperketat Bahkan terhitung mulai hari ini Untuk feri Alalak dan Banjar Raya Sudah ditutup dan tidak diperbolehkan beroperasi Kepala Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin Ihwan Norhalik menyatakan Selama PSBB berlangsung Untuk sementara dermaga Banjaraya Dan peri penyeberangan orang ditutup Terkecuali peri yang mengangkut bahan pokok Terkait masih banyaknya warga luar daerah Yang ingin bekerja di Banjarmasin Ihwan mengaku tidak mau tahu Dan mempersilahkan warga untuk mencari jalan lain Untuk sementara dermaga Banjaraya Dan alalak kita tutup sementara Dari angkutan orang Ya Kecuali angkutan misalkan untuk barang Ya Barang-barang yang maksudnya Keputusan pokok Untuk kesehatan itu boleh Tapi Untuk kebetulan kan itu penyeberangan orang Walaupun berkendaraan Itu untuk sementara kita tidak operasi senang Jadi Terus yang mau kerja misalnya Gak mau tahu saya mau Kan prinsipnya begini loh Kantor-kantor di Banjarmasin harus tutup Kan prinsipnya PSBB bikin gitu Nah Ngapain dia kerja di Banjarmasin Kalau harusnya Harus cukup tutup Nah kalau dia mau Tetap aja mau kerja Silahkan dia muter Harus menjaga Iya Saya tutup tadi Jadi dermaga itu saya tutup Selama PSBB berlangsung Penjagaan di perbatasan Kota Banjarmasin Di Perketak Seperti di Jalan Jenderal Ahmad Yanni Kilometer 6 Jalan Sungai Lulut Dan Terminal Handil Bakti Mohail Banjar TV Ya pemirsa kita berlari informasi selanjutnya Yakni mengenai bencana alam Salah satunya yaitu Kanhutlah Dimana Gubernur Kalsel Haji Sangbirinor Meninjau langsung kesiapan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalsel Dalam rangka mengantisipasi bencana alam Kebakaran hutan dan langat Pada musim kemarau tahun 2020 ini Ya betul sekali Dan juga Gubernur Kalsel ini juga menginstruksikan Agar BPBD Provinsi ini Segera mempetakan daerah yang potensial terjadi karhutlah Sehingga langkah strategis dapat diambil sejak dini Gubernur Kalimantan Selatan Haji Sahbirinor Meninjau kesiapan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Kalsel Dalam rangka mengantisipasi bencana alam Kebakaran hutan dan lahan Pada musim kemarau tahun 2020 Jumat 24 April pagi Didampingi Kepala BPBD Wahyudin Paman Birin melakukan koordinasi Terkait kesiapan personil dan peralatan Sehingga dapat mengantisipasi sedini mungkin Kejadian karhutlah Sebentar lagi kita akan memasuki musim kemarau Maka kita, saya, mengimbau kita semua Untuk mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan Pada stakeholder terkait Termasuk BPBD, baik Provinsi Mumpul Kota sekalaman dan Selatan Untuk mempetakan wilayah-wilayah yang potensial Akan terjadi kebakaran hutan dan lahan Dan kita mengambil langkah-langkah strategis Sehingga kita dapat meminimalisir Kebakaran hutan dan lahan di tahun 2020 ini Ahmad Ihsan, Banjar TV Ya Pemirsa, informasi selanjutnya ini mengenai Gubernur Kalsel yang tentunya bangga Sekaligus memberikan apresiasi Atas diproduksinya APD Masker Kain Dan Hand Sanitizer yang diproduksi oleh SNK Sekalimantan Selatan Tentunya apresiasi ini luar biasa Didapatkan oleh SNK Sekalimantan Selatan Sementara itu pula pemirsa Gubernur Kalimantan Selatan Melepas pendistribusian bantuan sembako gratis Dari NKKS SMA Sekalimantan Selatan Tentunya untuk diserahkan ke masing-masing SMA Di 13 kabupaten kota Sekarso Ya betul sekali dan ini merupakan contoh ya Untuk SMA-SMK lain juga Yang mungkin akan memberikan inovasi-inovasi barunya Terkait dengan bantuan dalam memutus mata rantai COVID-19 ini Gubernur Kalimantan Selatan Haji Sabirinur merasa bangga Sekaligus memberikan apresiasi Atas diproduksinya APD Masker Kain Dan Hand Sanitizer Yang diproduksi oleh SMK Sekalimantan Selatan Hal itu disampaikan Paman Birin Saat menerima perwakilan SMK Sekalsel Di kediamannya di Banjarmasin Peralatan dalam rangka penjagaan penularan COVID-19 tersebut Sebagian besar sudah dibagikan kepada masyarakat Maupun pihak rumah sakit dan puskesmas di beberapa daerah Sabirinur menilai apa yang dilakukan SMK Sekalsel Dapat dijadikan panutan Untuk bersama-sama bergotong royong Dalam membasmi penularan COVID-19 di wilayah ini Apa SMK-SMK yang ada di Kalimantan Selatan Yang telah membantu Yang telah peduli Dengan kondisi kita hari ini Dimana kita lagi mendapat musibah Wabah virus corona Mereka ada yang bikin masker Hampir kurang lebih Rp50.000 Dan juga APD Kurang lebih Rp2.000 Yang telah diserahkan ke rumah sakit Sampai ke puskesmas Mudah-mudahan lah Apa yang mereka kerjakan Yang mereka kembangkan Ini benar-benar memanfaat Selanjutnya, masker APD dan hand sanitizer Yang diterima oleh Gubernur Kalsel Akan segera disalurkan Kepada masyarakat dan petugas medis Tim Liputan Banjar TV Sebanyak 1.400 paket sembako Disalurkan kepada SMA di 13 kabupaten dan kota Sekalimantan Selatan Sesuai dengan usulan pihak sekolah Yang menerima bantuan tersebut Yang di petugas sekolah Seperti petugas kebersihan Apil kantin Satpam Serta guru honor Yang dianggap pihak sekolah kurang mampu Dan layak mendapatkan bantuan sembako Imbas dari dampak virus COVID-19 Pendistribusian bantuan sembako tersebut Dilepas secara resmi oleh Gubernur Kalimantan Selatan Haji Sahbirin Nur SMA Banua Boarding School Sama-sama tadi menyaksikan Melepas mobil yang ngangkut bahan sembako Dan juga masker Ke 13 kabupaten dan kota Ini hasil dari Kepedulian kepala sekolah Di Kalimantan Selatan Untuk sedikit berbagi Kepada acil-acil kantin Paman-paman penjaga malam Yang hari ini Karena sekolah libur Mereka tidak bisa berjualan Inilah contoh yang Insya Allah bermanfaat buat masyarakat kita Menurut ketua MKKS SMA Sekalimantan Selatan Tumiran mengatakan Sembako gratis yang dibagikan tersebut Berasal dari dana sumbangan para kepala sekolah Guru dan kasih serta Gubernur Kaso Sebagai bentuk kepedulian Di tengah dampak virus COVID-19 tersebut Sembako yang Hasil pengumpulan kami Ke 13 kabupaten dan kota Ini sampai kota baru Balong, kemudian Batola Semuanya akan diantar oleh Masing-masing petugas Ini pengumpulan apa nih Pak? Ini hasil pengumpulan sumbangan Dari Bapak Ibu Guru Kepala Sekolah Kemudian bahkan Bapak Gubernur Juga memberi sumbangan Kepala Bidang Kasih di pembinaan SMA Terkumpul lah dana 200 juta lebih Dan kami belikan sembako Sebanyak 1.400 paket Itu dibagikan ke seluruh tadi Ke SMA Nah nanti di SMA itu Akan diserahkan kepada Para petugas misalnya Petugas kebersihan Penjaga malam Kemudian acil antin Lalu Ya Kepala Sekolah yang tahu sih Jadi kami serahkan Sejumlah usulan mereka Jadi ada seperti di tanah laut itu Sampai 251 Bahkan Bancar Masin 228 Di Tabalong 85 Itu sesuai usulan mereka Berapapun usulan mereka Yang disampaikan kepada kami Kami drop sejumlah itu Itu mereka nanti yang akan Menyerahkan kepada siapa-siapanya Sudah diarahkan oleh Kepala Bidang Diharapkan dengan bantuan Sembako kebutuhan sehari-hari ini Mampu bermanfaat Dan dapat meringankan Para petugas sekolah Terlebih menjelang Bulan Ramadan saat ini Rizalia Fandi Banjar TV Ya pemirsa Masa berbicara mengenai Kepedulian masyarakat Dan berangkat memutus Mata rantai COVID-19 Nah kali ini Hina Sosial Kalimantan Selatan Membagikan seribu paket Masih bukus Sebagai salah satu Bentuk kepedulian masyarakat Yang memerlukan Ditenang masa tanggap darurat Non alam COVID-19 Ya betul sekali Dan juga Selain itu sekitar 170 ribu Kepala keluarga Di Kalimantan Selatan ini Akan menerima bantuan Langsung tunai Dari pemerintah pusat Kepada keluarga Non sejahtera Ya semoga Bantuan yang diberikan oleh Pemerintah ini Dapat bermanfaat Untuk para keluarga tersebut Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirinur Beserta istri Raudatul Janna Secara simbolis Menyerahkan satu persatu Paketan nasi bungkus Kepada warga Yang melintas di depan Kantor Dinas Sosial Kalsel Di Jalan Air Suprapto Banjarmasin Jumat 17 April Paketan nasi bungkus tersebut Dimasak dapur mobil lapangan Oleh puluhan petugas Taruna Siaga Bencana Tagana Kalsel Untuk dibagikan ke para pengguna jalan Para ojek online Tukang beca Hingga petugas kebersihan Pembagian paketan nasi bungkus ini Dilakukan secara bertahap Sebagai salah satu bentuk Kepedulian kepada warga Di tengah masa tanggap darurat Non alam COVID-19 Bersiapkan berbagi Kisusnya buat makan siang Kita berbagi uang palingan kan Buat masyarakat kita Mudah-mudahan Bermuafat Bersiapkan Bantuan kepada masyarakat Yang kemungkinan terdampak Karena kan ini orang Gak ada tapi keluar rumah Ya, ke orang beca Banyak yang gak ada dapat Penumpang Kami menyediakan seribu Kotak hari ini Rencana Tiap hari Jumat atau tiap hari Bu? Sementara satu dulu Kita lihat Kondisinya Kami akan bagi jawaban tuan lain Di luar ini Berupa sembako Sini melaporkan Untuk Banjar TV Sedikitnya 170 ribu kepala keluarga Di Kalimantan Selatan Akan menerima bantuan langsung tunai BLT dari pemerintah pusat Bantuan tersebut akan disalurkan Kementerian Sosial Republik Indonesia Hal itu disampaikan Kepala Dinas Sosial Kalsol Siti Nuriani Usai penyerahan ribuan paket Nasi bungkus Kepada masyarakat Di Banjarmasin Bantuan langsung tunai Diberikan dalam bentuk uang Senilai 600 ribu rupiah Per keluarga Dan disalurkan Selama 3 bulan Yakni bulan April Mai dan Juni 2020 Penyaluran bantuan Akan dilakukan Melalui mitra kerja resmi Yang telah ditunjuk pemerintah pusat Yakni PT POS Indonesia Dan himpunan bank milik negara Bantuan langsung tunai Akan diberikan kepada Keluarga non sejahtera Yang telah masuk Dalam data terpadu Kesejahteraan sosial Namun belum menerima Bantuan nasional secara reguler Seperti program keluarga harapan Dan program bantuan sembako Pasca pandemik COVID-19 Sidi melaporkan Untuk Banjar TV Ya pemirsa Masih mau banyak COVID-19 ini Tentunya ada banyak sekali Dampak yang dirasakan Oleh beberapa masyarakat Dan kali ini diperkirakan Sekitar ada 20 ribu warga Berpotensi jatuh miskin Ini lantaran Banyaknya jumlah tenaga kerja Yang dirumahkan Maupun mengalami pemutusan Hubungan kerja atau PHK Dan tentunya ini berdampak Pada perekonomian warga Banjarmasin Akibat virus ini Yang selain itu pula Pemirsa guna Meringatkan beban warganya Wali kota Banjarmasin Ibn Sina Secara simbolis Menyerahkan bantuan paket Sembako dan masker Kepada para pengemudi Kelotok wisata Susur Sungai Yang saat tidak dapat beroperasi Akhirnya ditutupnya Kawasan siri Kera Kendaian Banjarmasin Puluhan ribu warga Banjarmasin Diperkirakan akan berpotensi jatuh miskin Ini terjadi lantaran Merosotnya perekonomian Akibat terimbas virus corona Menurut wali kota Ibn Sina Warga yang jatuh miskin Angkanya cukup tinggi Yang mencapai sekitar 20 ribu orang Ini menyusul banyaknya jumlah tenaga kerja Di Banjarmasin Yang dirumahkan Dan di PHK dari perusahaan Berdasarkan data dinas kooperasi Dan UMKM awal April lalu Jumlah tenaga kerja yang di PHK Sudah mencapai 121 orang Dan yang dirumahkan Lebih kurang 1.500 orang lebih Sementara Kemampuan APBD kota Tidak mencukupi untuk meng-cover Dari total warga yang terdampak Atau hanya sanggup sekitar 5 ribu warga Nah kita memprediksi 20 ribu lagi orang miskin baru Ini baru ini Betul-betul baru Yang di PHK Yang dirumahkan Yang bulan lalu masih terima gaji Ya kan Bulan ini tidak terima gaji lagi Tidak berpenghasilan Itu yang dimaksudkan dengan Tambahan 5 ribu Jadi Prediksi kita ada 20 ribu Yang menjadi miskin baru Kan dari data PHK Menyusul banyaknya warga miskin Kota Banjermasin Yang belum bisa tertangani Secara maksimal oleh Pemerintah Kota Banjermasin Sekretaris Ketua Komisi 1 DPRD Kalsel Saat melakukan kunjungan Ketim Gugus Tugas Kota Banjermasin Mengatakan Akan segera disinergikan Dengan pemerintah Provinsi Kalsel Tidak hanya itu Pihaknya juga meminta Kepada pemerintah Provinsi Kalsel Agar segera mengambil sikap Sehingga permasalahan tersebut Cepat tertangani Oleh karena itu Dari hasil pertemuan ini Menjadi PR bagi kami Dan kami menghimbau kepada Pemerintah Provinsi Untuk mendengarkan keluhan ini Sehingga nantinya Kita bicarakan Sehingga Jumlah 20 ribu yang Terdata itu Dapat kita atasi bersama Sehingga Dampak Dampak Dari Ekonomi Yang terjadi Atas wabak Corona ini Itu tidak menjadi kendala Bagi warga Masyarakat Banjermasin Mohail Banjar TV Pemerintah Kota Banjermasin Terus memberikan bantuan paket Sembako Kepada warganya yang saat ini Tengah terdampak virus Corona Atau COVID-19 Seperti halnya Belum lama tadi Wali kota Ibn Sina Secara simbolis Menyerahkan bantuan Sembako Kepada para pengemudi Kelotok wisata Susur Sungai Di halaman Menara Pandang Menurut Ibn Sina Bantuan paket Sembako tersebut Diserahkan kepada Seluruh pengemudi Kelotok Baik yang ada di Kawasan Patung Bekantan Menara Pandang Dan Sotobang Amat Yang jumlahnya mencapai 90 orang Yang terdampak juga COVID-19 ini Karena otomatis Wisatawan pengunjung juga sepi Dan kawasan siring ini Juga memang ditutup Untuk umum Sehingga berdampak Untuk kawan-kawan Dari penggiat Kelotok yang ada di sini Kita berikan bantuan langsung Sekaligus juga untuk Menurut Ibn Sina Sembako Masker Mudah-mudahan Kita berdoa Agar ini segera pulih Sehingga Melihat Pariwisata sungai kita Juga kembali Seperti semula Tetapi memang Dalam kesempatan itu Orang nomor satu Di Banjarmasin tersebut Juga mengingatkan Kembali kepada warganya Agar tetap Menjaga kesehatan Dan melaporkan Diri ke puskesmas Ketika mengalami Gejala sakit Seperti peluh Dan lainnya Di samping itu Juga menghimbau Agar selalu Menggunakan masker ketika Beraktifitas Hal ini Guna menjegah terjangkitnya Penyebaran virus Corona tersebut Sementara itu Salah satu penerima Bantuan Sembako Mengaku sangat bersyukur Mendapatkan bantuan Paket Sembako Setidaknya hal ini Dapat meringankan Kebutuhannya Sehari-hari Pasalnya Hampir satu bulan ini Kelotok-kelotok Yang biasanya Membawa pengunjung Kini hanya terparkir Dan tidak bisa Menjalankan Aktifitasnya Terima kasih banyak Buat Pak Wali kontek kita Yang sudah memberikan Tentuan Meringankan Beban-beban Kami Alhamdulillah Terima kasih banyak Sudah satu bulan Sudah bisa Jalan sama sekali Sudah bisa jalan sama sekali Jadi Gimana nih Pak Dengan posisi ini Pak Tuan-tuan pendapatan Apa ya Pak Sudah bisa Tidak ada sama sekali Jadi satu bulan ini Sudah tidak Sudah tidak ada kegiatan sama sekali Jadi Di parkir aja lagi Kalau di parkir aja Oke Selain Banjar TV Ya pemirsa Setelah ikan segera hadir Membatalkan desa Budang Hirang Ceksu Pada keluarga Yang melintas Di wilayahnya Ya tetaplah bersama kami Hanya di Banjar TV Sampai jumpa